Intro Laporan dana kampanye merupakan dana kampanye yang dilakukan oleh para calon legislatif tingkat provinsi maupun tingkat DPD RI dari partai politik. Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tercatat ada 16 partai politik dan 12 calon DPD serta 2 calon presiden. Untuk dana kampanye ada beberapa tahapan dana kampanye di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri, yaitu laporan LADK, laporan awal dana kampanye, LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Terkait dengan laporan dana kampanye, itu ada 3 tahapan yang harus diberikan. Yang pertama terdilaporkan, yang pertama adalah namanya LADK, laporan awal dana kampanye. Ini sudah dilakukan oleh 16 partai politik, kemudian 12 calon DPD dan 2 tim kampanye presiden, yaitu tanggal 23 September 2018 yang lalu. Tahapan berikutnya adalah nanti pada tanggal 2 Januari, namanya LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Video No Agung menambahkan, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye mencakup sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, dan sumbangan non-pemerintah. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.